PORI, Menteri dan Lembaga, saya katakan oknum-oknum itu berasal dari oknum TNI PORI, oknum-oknum Kementerian Lembaga dan bahkan oknum DBP2MI terlibat dalam sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Tentu jika saya menyebut seperti ini tidak boleh ada institusi yang merasa rendah diri atau merasa dipermalukan, kita percaya oknum brengsek dan pengkhianat Republik akan selalu ada dimanapun. Tapi kita jakin di institusi-institusi negara, di kepolisian, di TNI, di Kementerian Lembaga dan juga yang lainnya, akan masih banyak orang-orang baik yang memiliki komitmen kepada negara merah putih dan Republik ini. Bahkan ada tren baru, saya ingin laporkan kepada Pak Saleh, kalau dulu kita berpikir korban penempatan ilegal adalah mereka yang pendidikannya menengah ke atas. Tidak seperti itu dalam kasus penempatan ilegal ke Kamboja. Rata-rata mereka adalah anak-anak muda lulusan SMA, kemudian juga bahkan S1, dan ada kes beberapa anak muda S2. Dan dari Sumatera Utara juga tidak sedikit yang menjadi korban. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja, dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya gak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu? Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calok, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong. Mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa, yang selama ini mengambil keuntungan dan pestapora. Terima kasih telah menonton!